kalo oren tuh sayur rasim sunda oh iya bener 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 gue kayaknya udah ngelit tuh juga tuh gua sama kalo jagungnya gue sayur rasim Denmark tuh hahahha manajer KFC makan disitu ah, sering jantung ke KFC besok kali terus apalagi mas? apaan gitu, apaan, coba apaan terus yang ini kentang bagus ya makanan legend yang pernah lo coba dimanapun mesti kayak Jakarta atau lo lo lagi dimana Rujak Hanoman maling gue tuh Gimana? Kenapa kalo makan Indomie di Warcraft lebih enak daripada di rumah? Tuh lu, jawab dah Di Jakarta ga ada, ada di daerah Gula Jasuke Selatik Nasta Sampul brem Kupingnya sendal hotel Hidungnya bisa merang Pinggangnya ada monas Kusaya 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 Berhati mama Kusaya 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 Sekarang boleh bukain nih Ya udah, nomor dulu deh, kita buka dulu Balik lagi di Jakarta Kusaya Kita mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah Lo udah terima vaksin ya? Belum lagi ngantri Gue udah paksin BCG Polio Bayi dong lo bayi After fuck you sin Iyalah Kalau belum sah Kalau udah sah, you fuck you Dapat pahala You fuck you pahala Pahala pasti ingin siapa? Apa ya? Bless You fuck you get bless Yes 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 Akhirnya Kita udah dua kali ini syuting disini ya? Dua kali syuting di studio baru Studio baru Studio Penta By the way Ini ada kiriman nih Dari RM Unilenka Cepet banget kekeran lo kalo makanan RM apaan tuh artinya Rumah makan Masakan Padang Di jalan Cikoko Timuraya Nomor 41B Cikoko Cikoko ini? Perdatang ya? Perdatang Nah ini Nasi Padang Lo bisa pesen di nomor 0819 345 345 99 Nomor cakep juga tuh Ada masukin aja ya Nomornya Sebelum syuting Kita udah sempet cobain Terimakasih sekali lagi buat RM Unilenka Oke Terimakasih Itu bisa buat keping kan? Bisa Bisa Lo kalo mau ada hajatang Lo pesennya gini ya Ayah bisa joget kan? Bisa Tumpang kebanyakan bisa Tumpang kebanyakan bisa Gak gampang Gak gampang Gak gampang Gak gampang Panciknya di bawah ya Alkisar dulu Yang gue sama Wan Choy makan di Padang Gue nanya sama Wan Choy Ini Plato sama Einstein kan ngobrol nih ceritanya Coy Kenapa ya? Kalo orang makan di rumah makan Padang Masih cuma satu Kalo dibungkus dua Kalo kita makan di tempat Makan nasinya satu Pasti kurang Tambah satu lagi Goceng Wah Choy untung Sekolahnya deh bagus ya kan Di Arpat ya kan Kalo begitu yaudah Kita bungkus tapi makan di tempat Kenapa Kita bungkus makannya tepat bener juga Kejadian Pak bungkus Eh hujan Pak makan si jahat ini Semayang hemat gocengnya Iya Berarti ngincir nasinya banyak Iya Sebenernya juga ngincir nasinya banyak Keliwatan Maksud gue Kalo makan di tempat tuh Masa sekobol kan Setangkep 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 Gak kalo misalkan istirahatu nasi semen Cuma cukup Tapak tangan kita tau Ya ga? Tapi gue kemarin Malik keburu ke ucus Udah habis disini Tau kan PDK ini Lalu nih Padang Kemarin ada yang Mantan penjaga Wartok gue Bilang Dia kan orang Awal juga Dia bilang Kalo lu makan Padang disana Lu memang Lu makan Nasi tuh udah Bonus Jadi lu makan Lu disodori nasi lagi Nih nasi tambahan Lu ga usah bayar Kata dia Kalo disini disome ya Iya Kalo sini cogek lagi Lu makan aja langsung Lu dihitung nasi tetap satu Oh Lalu disini Kakek lagi Tapi kalo temen-temen Yang ada Daerah Yang ada tempat tinggalnya Di daerah sekitaran Fatmawati Itu jadi sebelah ITC Fatmawati Itu gue baru pertama kali Menemukan konsep Wartok model begitu Apa ya? Lu mau makan tempat disitu Atau lu mau bungkus Teng manis Garis miring esnya manis Gratis Kan gue bilang Maksudnya pendapatan terbesar dia Dari minuman ya? Wartok suksidi Gak 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 Ada di Minangkabo juga coi Kita pukus untuk Ojek online Oh ini gak ada Ini gak ada gitu-gitu Yang sebagi di ITC Sampai rata Gue kece kok masuk ke situ Tapi di gratis Kalo dia pukul rata lu bilang Cakrat Di mana yang pintu masuk Pintu masuk Sampingnya Ada jalan Itu menuju ke Urbending Gak rangka Gak rangka Gak rangka Gak rangka Itu ada warteg Tapi dulu gue atau SMA ada juga tempat warteg favorit Wartegnya itu kan Tony Roma saingannya tuh Nasi ayam segala macem Sama este manis 1500 Cuma este manis Gope Gue bilang este manis Gope oke lah Tahun 2006 Cuma pas dateng tuh este manis Bening Este manis kalo merenang Nah bening banget ya Namanya ngecek Namanya ngecek Tapi lo oke lo makan murah disitu Tapi resikonya lo dipalak budut Nah bener tuh Waktu itu tiapnya emang mau murah 2 ribu udah kenyang 2 ribu bisa makan sepiring Alias ada anak murut dipalak cebang Kelak Warteg juga pernah Waktu itu si Kicil main di Curabaya Makan di kereta Dulu jaman di kereta masih ada tukang 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 Makan Makan nasi pake ayam Murah berapa lah 5 ribu berapa gitu Dimakan ngigit ayam dalemnya ada lidi Iya mas yang sate nih semua Gue bilang Gue bilang jangan gini banget lo Lo tarik aja susahnya apa tuh lidi Gue gigit pas ada lidi Pas yang sate Tapi Tapi mas ngomongin Makanan di kereta Dulu cuman juga ada cerita Tuh temen kita Gak betul Katanya dulu waktu naik kereta kemana Ekonomi Ada yang dagang nih Nasi, telur, ayam Cuman 2 ribu Asumsi dia nih Nasi, telur, ayam 2 ribu Ternyata Murah ya kan Beli Akhirnya pas dia beli Nasi sama telur di belas setengah Gak bener Iya bener Dari lu Ayam 2 ribu Berat juga Gila Makanan Hari ini kita mau bahas Kuliner legend Kuliner legend sih Makanan tempat-tempat makan yang pernah kita kunjungi lah ya Atau yang pengen kita kunjungi Seh, seputar makanan Gak pokoknya lah Ya kita belum pernah bahas makanan Belum Makanan belum ya Karena dulu wajah soalnya Gak ada makan Gak ada makan Gak ada makan itu ya Gak ada makan Sengaja, sengaja Gak bisa makan Gak hangat, rapet Gak ada makan Gak ada makan Gak ada 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 Nah kita mulai deh Dari lo ketiga Makanan favorit Paling Dari lo Dari gue Makanan favorit banget Wah ini gue Ini banget nih Apaan Harus Nasi kebuli kambing Gak ada Gak ada Dia mah arahnya ke situ Gak ada Tidur Bukan 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 Arahnya gue Buat yang ngegas Buat rudo Rudo Gak ada Gak ada Pokoknya gue hape-hape dipitna Gak ada Makanan penucang Nanjak Iya Sahabat Sahabat ngajak makannya gue Ayo lah kita cari makanan Condet Apaan lah gitu Apa namanya Habib Kambing Muda Habib Bukan Kambing Muda Habib Bukan Apa namanya Apa yang di condet tuh Kopi Sate Abu Salim Abu Salim Awal-awal pandemi Udah kita jalan tuh siang-siang Jona naik motor Tutup Jon Kagak udah tenang Buka Sert Codet kan main juga jauh Bisa aja makan disitu Tidak boleh makan di tempat Enak kayaknya makan di tempat Kebuli ya Kebuli loh Manda Sama gue Lagi suka bumi Makan nih Makan padang Pasukan 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 Tandang Pasukan 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 lagi kemarin gue beli martabak bangka juga gue tanya orangnya orang Jokowi kenapa ya selalu menjual nama Jokowi gak bisa dipatokin sih gak bisa dipatokin ya itu kan makanan khas daerah ya khasnya aja daerah tapi yang dagangan iya ya misalnya lu orang Manado nih ya nyokap lu bisa kan masak-masakan orang Betawi eh gue kok dikebawah kayak Jesse Kaskander segini tau-tau nanya kan dia foto gini ayo cek kacamata di hidung emang hidungnya jereng kalau Coy apa Coy makanan yang harus banget maksudnya ya kayak Jojo kan boleh makanan favorit gue sate sih gue ayam ya am gue kondisi apa gue kondisi apapun tuh sate bisa nekep tuh di pengorokan gue lu mau lagi cengke, mau lagi hape tapi begitu sate yang dateng gue telan udah punya abodemen dah udah punya wild card tuh ya udah punya wild card karena cakangnya sih bumbu cakangnya juga bumbu cakangnya bumbu cakang itu sedap tuh ya kalau sate ayam gak cocok sama bumbu kecap kalau kecap kambing kambing tapi kadang gue sate kambing juga ngikut ngacang kadang maksudnya gimana ikut kucus mah polos aja nah kalau lo sate ayam juga tuh itu sate ayam bukannya daging sapi ayam gue enggak gue tae can tapi rame coi lu kan nanya gue kan gue gak suka tapi kalau ayam beneran kok sate ayam cakang tapi tae can ga ya? tae can no way banyak cukup coi wicu 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 oh yang ditebut tuh bayi can goreng gila ngantrinya tuh depannya studio dulu tempat latihan ngantrin tuh ngantrin total demi hapusan boleh juga sih ngantrin nemu pinggang tuh emang itu yang cari coi kalau bonah, bonah gue simple juga, gue sayur asap nah lu kan si kuah enggak, gue kuah kalau kuah yang berbumbu banget kayak kuah rendang, kuah sayur rangka, kuah kari gue enggak lu gurih justru enggak? lu kuah rempah enggak ya? kuah rempah enggak ya? tapi lu sayur asem tapi gue soto betawi, gue doa sayur asem pun ada manis sama nah sayur asem yang agak manis oh yang manis oh yang linyonya orang yang tergantung dia coi bukan tempat itu coi gue sering gurgu ngelidikin kok ya kok yang asem itu dia ijo ya kak ngaruh dia tergantung dapetnya enggak, yang koreng itu dia sistem manis alis kak ngarang ngarangnya terlalu laju dia itu kan makan favorit nah tempatnya juga kebuli tempat yang paling favorit lu? ya gue demen yang kayak abunawas kayak gitu-gitu yang private gitu kayak di jipan gitu pokoknya tertutup lah begitu per kbu ya demennya? bisa nyeting di dalam oh yang nyekir ya kalo wancoy gue tebak sate pak karim di binangkabu karim boleh pak karim boleh juga iya tapi kalo idola lo banget ini kolim abjai 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 eh sambal sama abjai beda beda sambas itu sebenernya sate semua sambas itu panglima polim gue kalo lagi perang lagi di keker suruh makan nasi pate itu masih dimakan wah gila cakep emang sambas gede-gede lagi gede-gede lagi sampai sekarang masih rame di belakang taman sambas taman sambas taman sambas seberangnya panglima polim yang ada food court kantor polisi polo cak sel kalo mukanya belok kanan yaudah harus di kontak kesini kalo lo pun pasangan cokap ya pasangan cokap gue tempat makan yang ada sayur asemnya pasti gue cobain sayur asemnya pasti gue pesen sayur asem ya enak ngomong sayur asem umumnya sayur asem coklat belek kenapa yang bening kayak kaca bongkaran belek sayur ini dong sayur asem sayur asem tadi pagi baru gue makan tuh sayur asem pokoknya gue kalo dia sayur asemnya settingan sayurnya aja kuahnya jangan lagi lu kuahnya bening kayak kaca bongkaran asli kan umumnya bener gak dimana-mana oran kan oran kuning lah gitu nah itu sunda itu sunda itu sayur asem sunda kalo jawa ada juga yang kayak kalo betawi biasanya kacangnya diulop sekalian makanya itu yang bikin dia kental kalo jawa gak jawa bukan benih ya kalo oran sayur asem sunda bener 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 iya gue kayak udah ngelitin itu juga tuh gue sama kok jagungnya gue sayur asem denmark tuh siap wanda winasu eh sun asem di denmark laku gak ya laku deh laku lah yang sifatnya rempah laku nah john dalton asem itu pake jagungnya sih buat bandingan nah john john dalton asem lalu sekarang tapi gue agak kurang sih maksudnya siap asem kan jagung udah ngelingkert kayak gak harusnya lu belah tipis aja udah bunder dibelah dua tuh gue kurang tuh iya iya jagung sampe iya jagung sampe lu belek tadi pagi yang gue makan iya tapi ada juga gue suka maksudnya gue kotong tipis aja udah iya udah dibiak lagi iya iya lu gak usah belah tengah lagi kayak sabit gitu maksudnya bikin dia tetep bulet lah iya iya gak kan makin memang kalau biasanya dia dijual kalau lu masak sendiri pasti jagungnya tebal iya jagungnya tebal kalau jual kan buat makan atau kos produksi iya tapi gue suka juga presentingnya dia sayur asem ada juga kalau nyokap gue suka masaknya sayur asemnya pake jagung muda putih putih oh ada juga tuh iya cakep kadang-kadang suka ada yang pake tetelan juga ya ada kalau nyokap gue masak sayur asem pake tetelan tuh kok enggak masak sayur asem pake tetelan gak pake lant gak pake lant lant lantnya ketinggalan di dalem lantnya gak tapi nih diantar lo ketiga lo kan makanan berat semua nih iya kan makanan favorit kalau gue nih ngeliat-ngeliat dia nih makan favoritnya dia apaan bubur ayam bubur ayam bubur ayam sama apaan lantnya lo jangan rata asli kalau disiram itu itu dulu ada lagi jalan besuki menteng tuh jalan besuki menteng besuki besuki ada mie ayam enak miyamin di SD-nya SD No1 SD Barak Obama ada tuh yang jual mie ayam situ enak si Obama disitu SD nya di situ ada tuh tapi mie ayam sih menurut gue yang masih nomor one chart terenak di dunia gua rasa gua masih beding ada dienang lu dienang yang di jembatan dienang lehan enggak ya samping afamidi itu terenak sedunia ku rasa mie ayam dulu mie ayam yang di jembatan sini nih yang sekarang jadi seafood iya nah dia disitu tuh iya itu dua nah itu juga enak iya kayaknya kayaknya satu manajemen deh tapi rasanya agak beda enak iya yang gojek-gojek kan iya 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 sekarang udah gak ada kan kalau baso baso berasa akuin coy baso enggak baso gue belakang hotel Haris oh kok tau iya 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 ah beda tipe Jon kalau caong tuh baso ini campur sama kuah mie ayam oh kalau dua ini baso bukan baso di ayam muruk tuh enak baso solo apa-apa tuh itu mah basi iya enggak baso solo mau dimasakan baso lagi enggak enggak makanan enggak baso solo dibela belantakan dagingnya tuh enggak apa namanya ya baso bi rasa emang enak iya sebenarnya tuh enak-enak iskak dia digoreng dulu dikeliling tuh toh iya iya jaman gue kecil bokap yang jual iya si pada selamat kan iskak oh iskak namanya iskak cuma gue agak gimana ya sama tukang-tukang baso yang modern jaman sekarang adalah namanya baso mercon kalau lo basonya biasa sambil lo banyak lo kan sama aja rasanya enggak usah taruh di dalem juga itu capek kan itu inovasi 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 seses kita omongin rasa ya sama dong iya namanya inovasi kan buat tren 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 itu gimik gini oke deh jangan mercon baso aci gimana nih aku gak masuk gue baso aci baso aci cilok dikasih uang aku kita Indonesia iya iya istilahnya baso aci itu cilok masalahnya baso aci masalahnya makan luar negeri baso aci doi jadi kayak dicampurnya sama kacang pilus terus terigu ya iya kayak ada paksa-paksa kecil gitu enak terigu ya dia baso aci itu terigu ya tapi gue anci satu satu tapi daripada baso aci gue tapi daripada baso aci gue mending baso cuangki baso gepeng oh iya baso cuangki baso cuangki kalau baso gepeng oh cuangki di badung cuangki serayu baso cuangki depan maternal enak gitu oh iya kita makan wah baso arif sudah namanya apaan enggak ada di gendol kalau di sebelah maternal ada di baso arif ada baso cuangki iya enak enak posisi waktu gue kecil di alam sutra kan kecil gue di alam sutra situ kan alias menteng atas iya kan iya kan maksudnya ada dulu posisi waktu tahun sekitar 2001 lah ada tukang pangsit waktu itu di jaman itu yang gerobak-gerobak dorong tuh seribu maratus siapa namanya 1500 gue makan mie ayam nama yang nama yang jual deh kan lahirnya di stokholm to swedia alias pijer namanya iya kalau disitu lepoh juga tau mi ayam batu mie oh iya enak 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 Enggak nih tukang mie ayam posisi itu tahun di 1500 cuma kalau kita mau beli nih ada abang-abangan kita denai namanya cuman sebut namanya dia doang Bang beli mie gua kasih di Gope disuruh Bang Denai jaman kita kecil ada tukang kolak jualan keliling bubur ini pacar Cina ada kolak Oh berarti lu lu agak POMIRE Capa nih? Bukan, beneran, kolak pakai es baku, enak oh kolak sebak itu pacar, 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 pacaran yooo pacar POMIRE pacar POMIRE jadi misalkan dia naruh wadahnya di ayam muruk, jalannya kemokas tuh di keliling tapi lu jangan lupain jaman dulu buntil yang pakai di keliling yang dipotong setengah jadi mana tuh ada yang cuman tuh di daerah menggarai menteng atas sarjo tapi kalau orang bilang warteg warna kan enak oh sekarang di buffet enak bufet kemaren waktu gua dibangka gua nemu makanan unik makanan unik paling-paling mata apa krecek 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 apaan krecek, waktu gua dibangka kemaren gua nemu makanan unik namanya namanya suami alias sangkolang jadi dia kayak terigu jadi bentuknya kayak topi ulang tahun begitu tapi dari singkong terus jadi kayak ditumpuk-tumpuk gitu kayak cheese cake lah pokoknya modelannya jadi dia dibilangnya suami karena bisa masuk kemana bisa dicocol kemana aja tuh misalkan lu pengen ikan krecek ke ikan masuk deh tapi asil kan bukan makanan aja kalau istri apaan ayangnya kebalik ngencangnya gini gua ada yang warteg di guntur apaan warteg deket guntur yang waktu kita takyat nih sebenernya gue buat temen-temen maskal lu bisa komen di bawah kalo emang lu nemuin warteg yang jualan jantung ayam cuma di takyat gua cuma nemuin disitu lokasinya itu pengen guntur pengen guntur tuh di daerah halimun deket menteng yang namanya jualan jantung ayam tapi enak ya itu manajer kfc makan disitu jualan jantung di kfc besok kali andainya manajer kfc sempet makan di guntur besok ada menunya di kfc taging enaknya enak banget kita yang makan lah disona John kuas kuning cumi terus mbak-mbaknya bilang wih mas kok kali spagetos gua alfa siapa lagi gua lupa satu lagi bertiga nih makan nih udah selesai makan gua sama alfa ada orang baru mau makan nih lagi mesen set mbaknya iya mas mesen mbaknya lagi ngambilin nasi gua sama alfa mau bayar mbak bayar oke tanya tadi pake apa makannya apa aja mas gitu kan alfa bilang saya pake kentang yang ini jawab juga nih yang baru mau beli kentang mbak terus apalagi mas alfa jawab apa gitu usus mbak terus belum diambil kentangnya kentang gitu lagi apa khusus apalagi mas apaan gitu apa jawab apaan terus yang ini kesel kentang enggak mas saya ngelayanin dia mau bayar dulu jadi mbak saya keografi kentangnya gak diambil-ambilin kentang ya lagi kentang sampe kesel kentang aku makanan yang menurut coba kalo makanan legend yang pernah lu coba di daerah mana pun coba dari lu ya gue 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 tuh di Surabaya sih apaan rawan kalkulator udah gue the best ha? rawan kalkulator itu the best ngitungnya ngitungnya? enggak gak pakai kalkulator dia cuma 8 juta atau begitu enggak sih maksudnya enggak maksudnya ngitungnya cepet coy namanya emang rawan kalkulator iya enak tuh parah ini gue di Surabaya 3 hari gue makan dia dulu ada makanan India namanya Shukir namanya kayak orang kayak orang kayak orang Kami-kami perenak dimakam, Jon. Jon, WC-nya deket. Kecil hitam di atas kuning. Ayoloh. Kecil hitam di atas kuning. Nah, salah. Kecil hitam di atas kuning.